Beralih ke informasi lain, pemerintah Provinsi Jawa Barat membudayakan warganya untuk meminum kopi asli asal Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi budaya minum kopi bertajuk Ngopi Sarawesna di halaman Gedung Sate Kota Bandung, Jumat Sore. Di acara Ngopi Sarawesna ini, warga dapat menikmati kopi secara gratis dan bisa mendapat informasi lengkap tentang kopi asli asal Jawa Barat. Jumat Sore, ratusan warga Jawa Barat mengunjungi sekegiatan sosialisasi budaya minum kopi bertema Ngopi Sarawesna atau menikmati kopi gratis yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman Gedung Sate Kota Bandung. Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini, selain pengunjung dapat mencicipi banyak varian kopi secara gratis, juga sekaligus mensosialisasikan kopi asli Jawa Barat. Ratna, salah seorang pengunjung sekaligus penikmat kopi mengaku, sangat mengapresiasi kegiatan Ngopi Sarawesna ini. Selain dapat mencicipi berbagai macam varian kopi, dirinya juga dapat lebih mengetahui kopi unggulan asal Jawa Barat yang merupakan penghasil kopi terbaik di Indonesia maupun dunia. Kan disini ada kumpulan kopi di Sulubanung ya, kan karena di Sulubanung sudah terkenal, jadi pengen tahu sudah berapa banyak pesan-pesan kopi yang sudah menghasilkan produk-produk kopinya. Saya sendiri penikmat kopi bukan? Ya, lumayan. Sementara itu menurut Kang Emil, sahapaan akrab Gubernur Jawa Barat ini, kopi asli dari Jawa Barat saat ini terus meningkat hingga dikenal ke berbagai negara. Selain akan terus memberikan bantuan terhadap petani kopi, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan segera memberikan sertifikasi terhadap kopi yang baik dan berkualitas. Tahun ke depan harus kita bangkitkan lagi menjadi provinsi kopi terbaik dunia lah ya. Oleh karena itu salah satu yang akan kita bentuk, kita akan bikin forum kopi Jawa Barat, sehingga mereka yang punya teknologi canggih, punya ilmu dagang yang hebat, kita kombinasikan. Dan sampai ke level petani, saya nggak mau petani hanya jadi petani yang tidak sejahtera, kalah oleh broker penjual-penjual yang ada di sistemnya. Nah ini, kemudian juga dengan sistem digital, kita akan pastikan petani kopi bisa menjual juga langsung, sehingga kesejahteraannya menjadi lebih meningkat. Dalam acara Ngopi Sarausna ini, ada 40 stand kopi dari berbagai petani kopi unggulan, yang masing-masing stand menyediakan 100 gelas kopi gratis. Kegiatan Ngopi Sarausna ini pun digelar sebagai keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membudayakan warganya untuk meminum kopi asli Jawa Barat. Seperti diketahui, kopi dari Jawa Barat dikenal dengan nama Java Preanger Coffee. Selain memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, kopi dari Jawa Barat ini selalu masuk dalam peringkat 5 besar dalam beberapa festival kopi di berbagai negara. Tahun lalu, kopi dari Gunung Puntang menjuarai Specialty Coffee Association of America Expo di Atlanta. Yona Kurniawan, Bandung TV